Insya Allah kita materi kita akan dilanjut kembali dengan pembahasan khawariz dan syiah Untuk ininya lebih dipersilakan aja Ustaz langsung Nah jadi di dalam Islam, bapak ibu-ibu Yang mengkafir-kafirkan orang, tapi ini yang dikafirkan orang Bu ya Bukan pemikiran ini Kalau pemikiran banyak pemikiran kufur Contoh misalnya pemikiran kufur itu pemikiran sekuler Pemikirannya itu pasti kufur itu Kufur itu karena menolak agama Pemikiran sekuler itu kan dia anti agama Jadi agama ini dianggap bukan sesuatu yang patut untuk diapresiasi di dalam kehidupan masyarakat publik Maka pemikirannya pemikiran kafir Tetapi orang yang sekuler secara individunya belum tentu dia kafir dalam prakteknya Misalnya gini, ibu sekuler tetapi masih sholat Pokoknya sholat perurusan saya pribadilah Tapi hirupnya sekuler kan itu ya Sehari-hari kayak gila Itu namanya begitu Kalau dalam akhirnya syirkul khafi Jadi ibu percaya ke Allah tapi masih kena sekuler hidup dia kan gitu Nah itu namanya menyekutukan Allah Kalau kita bertauhid maka kepercayaan keyakinan kita ini harus murni saja Tauhid tidak boleh tercampur dengan pemikiran lain Pemikiran sekuler, pemikiran yang menjauhkan kita dari agama itu harus disingkirkan Nah tetapi tidak sampai derajat murtad ya Keluar dari Islam Baik, nah jadi khawarid dan syiah ini kenapa disebut sebagai aliran sesat di dalam Islam yang pertama ini Karena tadi itu pemikirannya yang terindikasi takfir Selain nanti ada hal-hal lain Misalnya dalam syiah nanti dia berkembang selain takfir Juga menganggap nanti ada nabi setelah nabi Muhammad Yaitu para imam itu Jadi alih itu dianggap lebih dari manusia biasa Dia ini maksum Maksum itu artinya dijaga dari dosa Ucapannya sama dengan ucapan nabi Makanya orang syiah itu Ketika dia sudah mengkafirkan sahabat Berarti kan kalau sahabat dikafirkan Semua informasi dari sahabat pasti ditolak Informasi dari sahabat itu apa bu? Hadis Hadis-hadis dan bahkan Quran itu dari sahabat juga Karena kan Quran ini diruatkan oleh sahabat juga Secara mutawatir oleh para sahabat Kemudian hadis juga diruatkan oleh para sahabat Makanya orang syiah itu dia tidak menggunakan hadis Tidak disebut sebagai ahlus sunnah Lalu apa yang mereka gunakan untuk Untuk membentuk ajaran-ajarannya Nah mereka nanti menggunakan kaulul imam Kaul imam itu adalah perkataan imam Atau af'alul imam Jadi apa yang dikerjakan dan diperbuat oleh Dikatakan dan diperbuat oleh imam Itu nanti jadi syariat buat mereka Dalam kepercayaan islam Ini ya Dalam akidah islam Kalau ada yang mempercayai Ada pembuat syariat Setelah nabi Muhammad s.a.w. Maka Kepercayaan itu adalah kepercayaan yang Batil dan menyimpang Seperti misalnya Percaya bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah Nabi setelah nabi Muhammad Itu juga sama kepercayaan menyimpang Nah dalam kepercayaan syiah juga begitu Nanti imam itu dianggap maksum Dia boleh Membuat syariat Yang berikutnya Ini ada Tiga bagian lagi yang perlu dijelaskan sedikit Politik di dalam islam itu Disyariatkan Bil akli wa syari'i Politik itu disyariatkan Harus ada Karena akal dan syariat Khilafan lil almania Berbeda dengan Pendapatnya orang sekuler Nah kalau orang sekuler dia berpendapat Politik itu wajib ada Karena kebutuhan masyarakat saja Bukan karena perintah Tuhan Jadi gak ada kaitan dengan perintah agama Tidak ada kaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Politik mah politik Tidak ada kaitan dengan Dengan agama Jadi Kalau mau ngomong agama di masjid saja Jangan bawa-bawa agama ke gedung parlemen Jangan bawa-bawa agama ke kantor wali kota Gitu Nah itu yang Pandangan orang-orang sekuler itu begitu Makanya Di negara-negara sekuler Urusan agama itu menjadi urusan yang Apa namanya Disingkirkan Dia tidak diurus oleh negara Nah kalau Indonesia ini Masih Lumayan lah Gak sekuler-sekuler amat lah gitu ya Karena masih ada Apa itu Masih ada departemen agama Gitu Kalau di Singapura gak ada Departemen agama Di Amerika mana ada Departemen agama Indonesia ini departemen agama Makanya kan Kalau ditanya Indonesia negara apa ini Indonesia itu Negara sekuler bukan Negara agama Oh bukan juga Gitu Jadi Indonesia ini negara yang Bukan-bukan Gitu ya Gak jelas identitasnya ini ya Baik Mudah-mudahan nanti ke depan Indonesia Akan semakin Apa Semakin disinari dengan Sinar Islam dan agama Oleh perjuangan para Pemimpin Islam gitu ya Insya Allah Yang ketiga Politik itu Di dalam Islam Tujuan dari politik itu Yang paling utama Di dalam Islam itu Pertama untuk memelihara agama Nah kenapa politik itu Tidak bisa dipisahkan Dari agama di dalam Islam Karena tujuannya Untuk memelihara Agama Supaya agama itu Bisa terlaksanakan Secara kafah Secara paripurna Kalau agama Tidak dijalankan Oleh negara Itu akan ada Syariat Akan ada Aturan agama Yang terlewatkan Coba Gara-gara Misalnya gini nih Ada syariat Tentang Jinayah Islam Jinayah itu adalah Hukum yang ada Kaitan dengan Dengan Kriminalitas Di dalam Islam Itu kalau Kalau ada Yang melakukan kriminal Siapa yang akan Menegakkan hukumnya Masyarakat Tidak boleh dong Itu harus apa Harus negara Karena butuh negara Eh apa Karena jinayah ini Butuh negara Maka negara harus Melindungi jinayah Di dalam Islam Gitu Jadi jinayah ini Tidak bisa tegak Ini di Indonesia Karena negara Masih belum Belum Apa namanya Sepenuhnya Mengakomodasi Islam Dan seterusnya Baik Nah ini Pokok-pokok dasar Yang menjadi Keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah Keyakinan Islam Mengenai perkara politik Pertama politik ini Bagian dari agama Itu sudah pasti Dalam Islam Tetapi Politik ini Walaupun bagian agama Dia bukan bagian dari Akidah Tetapi perkara yang ada Kaitan dengan Syariah Dan tujuan dari politik Di dalam Islam itu Untuk Menegakkan agama Yang pertama kali Dan yang kedua Tujuan dari politik ini Adalah Untuk mengurusi Urusan-urusan Umat Nah jadi Bersama di dalam Islam itu Mengurusi urusan Lalu lintas Urusan air Urusan listrik Urusan jalan Dengan urusan Yang ada kaitan Dengan agama itu Bersama-sama Tidak boleh Dipisah-pisahkan Karena di dalam Islam Kehidupan agama Dengan yang bukan agama itu Dia tidak ada perbedaan Tidak ada Pemisahan Antara agama Dan yang bukan Agama Nah makanya Politik di dalam Islam Juga ada aturannya Diatur juga Di dalam Islam Tetapi Islam Mengaturnya Tidak gulu Tidak berlebihan Tidak berlebihan Ekstrim kanan Misalnya Sampai-sampai Pokoknya Mudah sekali Mengkafirkan orang Gara-gara Politik Atau ekstrim kiri Yang menganggap Politik tidak ada Kaitan dengan Agama sama sekali Tetapi ada di Ada di tengah-tengah itu Khairul umur Awsatuhah Sebaik-baik perkara Adalah yang Yang ada di tengah-tengahnya Nah saya kira ini Pondasi dasar Pemahaman kita Tentang politik Untuk memahami Kenapa Nanti misalnya Di dalam Islam itu Kok ada Pertempuran Antara Muslim dengan Muslim Itu tidak menyebabkan Satu yang Dengan yang lain Menjadi kafir Karena itu perkara Politik Gitu Mana yang lebih maslahat Itu yang dikedepankan Memang sebaiknya Tidak perang Tapi kalau sudah perang Gimana Ya sudah Mau digimanakan lagi Damaikan saja Kalau sudah perang Gitu Makanya kan didamaikan Kan harusnya Pemimpin itu bukan kafir Tapi kalau sudah kafir Ya sudah Gimana caranya Supaya turun lagi Kan gitu saja Ya itu Nah itu yang harus Dipikirkan Itu namanya politik Boleh gak menurunkan Boleh Coba kalau menggulingkan Tidak diperbolehkan Di dalam Islam Bahaya pemimpin kafir Gak bisa digulingkan Gitu Ini di dalam Islam itu Soal politik ini menjadi Perkara yang Apa namanya Perkara yang sangat Dinamis Dan menarik Tetapi sekali lagi Ada aturannya dalam Islam Tetapi tidak sampai kepada Perkara-perkara yang ada Kaitan dengan Akidah tadi itu Baik saya kira Karena waktu kita terbatas Mungkin ada Pertanyaan-pertanyaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu tadi Pembahasan dari Ustaz Untuk selanjutnya Yaitu terkait dengan pertanyaan Ustaz bagaimana Sikap kita Terhadap orang yang Berakidah syiah Dan apakah sama Syiah di Indonesia Dengan syiah yang ada Di Timur Tengah Itu bagaimana Baik Pertama sikap kita Bu ya Orang yang Menganut Syiahnya sudah jelas Bu Dia Ajaran sesat Dan bukan bagian dari Islam Apakah orang syiah itu Kafir Orang syiah itu tidak pernah Islam Bu Baik Bagaimana sikap kita Bagaimana sikap kita Kalau ada kawan kita yang syiah Itu kalau itu manusia Bu ya Jangankan dia syiah Mau Yahudi Mau Kristen Dan sebagainya Secara hubungan muamalah Kita Biasa saja Kan gitu ya Ibu sama Kalau ada samping Ibu itu Orang Cina jualan apa Misalnya Itu yang punya Alfamat Indomat Kan orang Cina Ibu beli juga Nah beli Biasa saja Kalau muamalah Sebetulnya Tidak ada persoalan Nah Tapi sebagai Ini ibu ya Sebagai muslim Kalau kita ketemu Dengan kawan kita Teman kita Yang terindikasi Memiliki pemahaman Yang tidak benar Pemahaman yang sesat Maka kewajiban pertama kita Adalah mengingatkan Tawasaw bil haki Watawasaw bisok Itu yang paling benar Jadi ajaklah mereka Supaya kembali lagi Ke jalan yang benar Karena Bisa jadi Orang itu jadi syiah Itu bukan Betul-betul karena Karena ngerti gitu ya Mungkin karena Ini aja Karena kebodohan saja Karena ketidaktahuan Misalkan itu Terpengaruh orang Cuma sering-sering lah Itu dipahamkan Di Kalau dia Belum paham betul Misalnya Diajak berdialog Dengan ustad Yang lebih faham Tentang syiah Supaya dia menjadi Menjadi tercerahkan Kalau upaya kita Untuk mengajak Sudah maksimal Ternyata Tidak berhasil juga Masih tetap juga begitu Ya sudah Mau diapakan Lagi Kewajiban kita sudah Ditunaikan Kira-kira begitu Apakah ada orang syiah Harus dibunuh Tetangga kita Tidak boleh Membunuh Sebarangan itu Tidak boleh Jangankan orang Apa Muslim Muslim Tidak Muslim Tidak boleh Sembarangan membunuh Orang kafir itu Tidak boleh dibunuh Kita hanya boleh Membunuh orang kafir itu Dalam situasi Perang saja Dalam situasi damai itu Tidak boleh saling Membunuh Kalau kita membunuh Orang kafir Hatta itu Orang Yahudi Orang Nasrani Syiah dan sebagainya Itu boleh diajukan Ke pengadilan Sebagai Kriminal pembunuhan Itu bukan Solusi yang benar Dibunuh Diusir Dimusuhi Dan sebagainya Sebaiknya Diajak saja Supaya dia kembali lagi Ke jalan yang Benar Terus yang kedua Kita juga patut Mewaspadai Melindungi Diri kita Keluarga kita Lingkungan kita Jangan sampai Biasanya kalau ada orang syiah Dia sangat militan itu Ingin mempengaruhi Lingkungan sekitarnya Jangan sampai Terpengaruhi Bila perlu Misalnya boleh juga Ini menggunakan kekuasaan Untuk mencegah Terjadinya kemungkaran Kan pertama kali Dia diharus dengan tangan dulu Tangan itu bisa juga Diartikan kekuasaan Misalnya panggil Pak RT Pak RT ini ada orang syiah ini Kalau dia menyebarkan Apa namanya Pemahamannya Bisa meresahkan Pak Mau meresahkan gimana Jelaskan dan sebagainya Coba panggil Kita bikin kesepakatan Kamu boleh Karena sudah gak mau Lagi kembali ke Apa namanya Ke islam dengan benar Akhirnya kan Lakum dinukum waliyadin Sudahlah itu urusan Kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kewajiban saya sudah Disampaikan Tapi jangan sampai Menyebarluaskan ke Yang lain Bikin kesepakatan Kalau sampai menyebarluaskan Boleh diusir Kayak gitu Jadi itu masalah Strategis Semacam itu Masalah dakwah yang ada kaitan Nanti dengan Dengan kekuasaan Nah Jadi Saya kira kita harus juga Menghadapinya secara Apa namanya Secara bijak juga ya Tidak Gerasa gerusu gitu Biasanya kalau Gerasa gerusu Kemudian kita Tidak menggunakan Strategi yang benar Itu akan Justru akan Merugikan mati selam sendiri Baik Ini bagaimana Sejarahnya Ibadah Syiah Yaitu Hajinya ke Iran Bukan ke Mekah Kemudian juga Tata cara ibadahnya Seperti Solatuduna Apakah sesuai Dengan apa yang Contohkan oleh Rasulullah Sekali lagi Tadi saya sudah sebutkan Bahwa orang Syiah itu Tidak menggunakan Sunnah Jadi hadis itu Tidak digunakan Kalau nanti Ibu ketemu orang Syiah Atau Mubalik Syiah Membawakan hadis-hadis Riwayat Imam Bukhori Riwayat Imam Tirmidi Dan sebagainya Itu bukan dalam rangka Mengamalkan hadis itu Tetapi mau Mempengaruhi Ahlus Sunnah Supaya Yakin Bahwa orang Syiah Juga mengamalkan Sunnah Padahal tidak pernah Makanya nanti Dipilih hadis-hadis itu Dipilih yang kira-kira Bisa Mendukung Kepercayaan Dan Keyakinannya Kalau tidak mendukung Kepercayaan Keyakinannya Hadis-hadis itu Pasti akan ditolak Dengan cara apapun Gitu ya Ditolak dengan Cara apapun Misalnya begini Ada hadis nih Ini hadis yang Paling jitu Menghantam Syiah ini ya Umatku akan terpecah Menjadi 73 golongan Semuanya Kamsung raka Kecuali satu saja Man hiya ya Rasulullah Al jama'ah Wa mahiya Jama'ah itu apa Ma'ana alaihi wa sahabi Yang disebut Jama'ah yang akan selamat Itu adalah Ma'ana alaihi wa sahabi Golongan yang mengikuti Aku dan Sahabat Sahabatku Nah sementara sahabat Sudah dibagaimana kan Orang Syiah Dikafirkan Makanya orang Syiah Itu tidak ikut apa Nah nanti Orang Syiah nanya Sebentar Ini 73 ini 73 ini Setelah Nabi Waktu zaman Nabi Atau zaman sekarang Hitungannya berapa Betul gak 73 73 itu mana saja Kelompok-kelompoknya Nah ini Kalau zaman Nabi kan Belum ada Kelompoknya Kenapa Nabi mengatakan begitu Berarti hadis ini Hadis yang tidak masuk akal Karena tidak masuk akal Hadis ini menjadi hadis yang Lemah Doif Ditolak Nah gitu Itu kan seenaknya Hadis Sohi ditolak Ya gitu Padahal kan yang dimaksud dengan Apa Salah sinwasam in 73 itu tidak menunjukkan Bilangan secara matematis Rasul pun tidak menyebut 73 itu Apa Karena sebelumnya kan Rasul menyebut Orang Yahudi berpecah Yahudi dan Nasrani berpecah Menjadi 72 Umat Islam berpecah Menjadi 73 Semua masuk raka Kecuali satu Berarti yang masuk raka itu apa Yang 72 Karena dia mengikut Yahudi dan Nasrani Gitu Nah gitu Kan tidak disebut jumlahnya itu Berapa Tidak Terus Terus Yang namanya Hitungan itu ya Tidak selalu matematis Coba Ibu misalnya gini Menyebut Pusing 7 keliling Nah itu Berkelilingnya 7 kali Bu atau gimana Itu istilah saja ya Istilah saja Pusing 7 keliling Cilaka 12 Atau 13 Cilaka 12 12 kali celakanya Atau gimana Kan enggak ya Tidak setiap yang hitungan itu Maksudnya Adalah hitungan Atau orang-orang munafik gitu ya Sekalipun kamu Intas tagfirlahum Saba'ina marah Sekalipun kamu Meminta ampun Untuk orang-orang Munafik ini 70 kali Nah itu 70 kali itu apa Istighfarnya 70 kali gitu Bukan Saba'ina marah itu maksudnya Sebanyak apapun Nah gitu Jadi yang disebut 7 70 12 7 Tadi itu tidak selalu harus Angka-angka Dan Rasul pun tidak pernah menyebutkan rinciannya Beda dengan menyebut 4 rokaat Itu disebut Rokaat pertama Rokaat kedua Rokaat ketiga Rokaat keempat Nah berarti kalau itu apa Hitungan betul Tapi kalau 73 Tapi tidak dirinci satu-satu Itu bukan hitungan Artinya 72 atau 73 itu Banyak sekali gitu Semuanya masuk neraka Kecuali satu Yang mengikuti Rasul dan Sahabat-sahabatnya Yang tidak ikut sahabat ya sudah Dia Ya itu menurut Rasul Begitu masuk neraka gitu Anda Mengklaim tidak masuk neraka Ya terserah kan Itu keyakinan Anda Orang Kristen aja kok Yakin dia masuk surga Gitu Ya biarkan saja kan Itu truth claim namanya Apa claim Claim-claim kebenaran Kita hanya Apa namanya Percaya saja Apa yang dikatakan Rasulullah S.A.W Nah kalau Orang Syiah ini Tidak menggunakan sahabat Dan tidak menggunakan sunnah Bagaimana cara mereka beribadah Tata caranya itu bagaimana Mereka itu nanti beribadah Berdasarkan Apa yang ada di dalam Kitab-kitab mereka Yang disebut Al-apa Kitab kumpulan Kaul Imam Gitu Ada 4 kitab yang Populer Di dalam kalangan Syiah itu Pertama ada Al-Kafi Al-Istibsor Man layadurul faqih dan Al-Tahdib Atau Tahdibul Ahkam Itu 4 kitab ini 4 kitab kumpulan Kaul Imam Jadi menurut mereka ini Apa Ucapan imam-imam mereka Makanya Ibadah mereka itu Bergantung kepada Apa yang ada di dalam Kitab itu Tidak akan bergantung pada Kitab Sohi Buhari Atau Sohi Muslim Atau Sunan Abu Daud Tirmiti dan sebagainya Makanya Kalau ada praktek Ibadah yang berbeda Tidak bisa didiskusikan Gitu Kenapa tidak bisa didiskusikan Sumbernya sudah berbeda Mau diskusi kemana Kan gitu ya Kalau Muhammadiyah Dengan NU misalnya Beda ibadah Itu masih bisa diskusi Kenapa bisa diskusi Oleh sama Hadisnya masih itu Dari riwayat Imam Bukhari Imam Muslim Berarti ini mungkin Beda-beda pemahaman saja Saya nanti bisa cari titik temu Tapi kalau dengan Syiah ini Berbeda Tidak usah diskusimu Tidak nyambungan itu Ini mereka punya sumber sendiri Kita gunakan sumber Yang lain lagi Loh kok kenapa Hajinya ini Hajinya gak ke Iran Tetap aja hajinya ke Ke Mekah juga Itu kan dilihat tuh Orang Iran itu masih haji ke Mekah Karena Karena ternyata Di dalam Di dalam kitab mereka Di dalam Al-Khafi itu Haji itu masih tetap ke Mekah Tidak Tidak kemana-mana Kan gitu ya Karena hajinya masih ke Mekah Mereka tetap pergi Haji itu ke Mekah Cuma nanti prakteknya beda Talbiahnya beda Praktek syainya beda Toafnya beda Solatnya dengan kita juga beda Dan sebagainya Karena memang sudah berbeda Sumber rujukan Dan seterusnya lah Jadi perbedaan-perbedaan ini Disebabkan karena Sumber rujukan yang Berbeda Kalau sudah berbeda begitu ya Sebenarnya kalau dengan siah itu Bukan diskusi ya Tapi kita sudah dakwah saja lah Seperti dengan orang Kristen Kenapa orang Kristen Ibadah itu kok ke gereja gitu Kan gak perlu diskusi Kenapa kamu gak ke masjid aja Ibadahnya Iya gak nyambung kan gitu ya Gak nyambung Jadi mereka itu ajak saja lah Supaya mereka kembali ke jalan Yang benar Kira-kira begitu Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih